Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya lagi lepas pompa blower ini bautnya disini ada dua baut di atas bawah ini nepelnya kita buka dulu lalu kita lepas untuk pompa blowernya ini bocor disini ada hasilnya ini bocor ini bocornya parah oleh semua ini 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 harus diganti ini 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 masalah oli yang bocor di pompa blowernya jadi temen temen misalkan pas rem anda keras pistolnya boleh dibongkar bagus yang ada masalah ada yang bocor tapi beraram keras ini biasanya ada arang berwarna ini biasanya sudah pada awus ini ada 3 biji biasanya sudah awus tapi ini tidak masalah ini masih bagus pengeremannya cuma ini apa hasilnya bocor yang di dalam sama yang di luar ini dua-duanya rusak semua nanti diganti nanti waktu pemasangannya pertama kita bukain disini ada nempelnya kita lepas pakai kunci 27 soalnya gede lalu kohot ini yang di atas bawah kita bukain lalu tarik keluar nanti kita ganti ini sudah parah banget bocornya sudah olinya sudah kemana-mana ini segala saring saja misalkan ya tabung berikan anda penuh oli ini masalah disini ini di pompa berwarna ini board nempel kalau di saya tempatnya itu nempel ini ya pentilnya nih ini buka aja nih pakai kunci 24 nanti ada saringannya ini di ganti aja ini diganti aja pasti sembuh kan kadang-kadang pas buka brick ya penuh olinya ya oli mesin tuh ini diganti aja ya dululah misalkan ya pelarai menandap sering keras membagi ya bisa ini alam bawahnya awus bisa juga ini rapet mampet ya ini kan saringan kecil-kecil jadi kalau mampet benar-benar jadi keras ya kembali ya ke pokok masalahan ini kan bocor jadi oli keluar dari sini jadi ke atas sebelumnya olinya sering tekor ingin nambah saya cek untuk silik rekat belakang depan karternya bagian atas mesin tutup mesin tidak ada masalah bernyala deh di pompa blowernya nih bocor ya jadi bocor dari sini ya dari korunya nih yang luar sama yang dalam ya nanti biar di beli ini ini udah keras ya udah mati ini jadi waktu pertama kita buka ya pertama kita buka tau ini satu dua di bawah ya sama ini nih selang ini nih ini ya stun apple ya ini yang ke blower ya ini yang larinya juga ke brick nih jadi dilepas pakai kunci 27 ini soalnya besar ya jadi ya misalkan teman-teman yang misalkan ya bricknya sering keluar eh kemasukan oli ini selang ini dilepas dulu lalu tadi ya bandel ini nih bandelnya nih ini diganti nih yang sering masalah nih itu kecil-kecil nih ya nanti waktu pemasakan saya tunjukkan ya cara pemasangannya cara pemasangannya cara pemasangannya ini gampang lupa ini letaknya nih nah ini jangan kebalik ya waktu pemasang ini nih pemasangannya ini saya cuci dulu baru bersih dulu nanti kalau udah ada ringnya ada o-ringnya nanti di lihat bareng-bareng ya bedohnya biar gak salah pasang ya ini luar dalam beda ringnya ya pesannya beda rudiametan juga beda jadi jangan sampai salah pemasangan tapi untuk ulangi lagi ya untuk rem yang sering buckle bisa juga nih udah aus nih ini alang blower namanya ya ini ada 3 biji ini kalau udah aus haramnya sering buckle ya ini nanti saya cuci bersih ya soalnya ini kotor banget nih ini bolnya parah tuh nyampe keluar ya nyampe kemana-mana ya cukup sekalian ya ini cara buka lupa blower mudah ya cuma bau 2 aja nih bau 2 untuk yang dalamnya nih bau 3 pakai kunci 12 sama 10 ya ini masalahnya nih oringnya udah rusak udah pada cacat ya jadi oli keluar dari sini terima kasih nanti kalau ada barahnya saya bikin video lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh